Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel YouTube Satri Pulang video edukatif dan informatif kali ini kita akan mengulas dampak gempa NTT 7,4 Magnitudo Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops BNPB memantau kondisi pasce gempa melalui badan penanggulan mencari daerah di beberapa wilayah laporan terkini 14 Desember 2021 pada pukul 11.28 waktu Indonesia Barat guncangan kuat dirasakan warga flores timur mereka panik hingga meramburan keluar rumah bucangan keempat Magnitudo 7,4 dirasakan juga masyarakat di kota Makassar dan Kaupaten Selayan Provinsi Sulawesi Selatan BMKG saat ini telah mengakhiri peringatan didi potensi tsunami di beberapa wilayah NTT yaitu flores timus bagian utara Pulau Sika Sika Began Utara dan Pulau Lembata BMKG merilis bahwa gempa yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas cesar aktif di laut flores gempa susulan tercatat hingga pukul 11.40 waktu Indonesia Barat menunjukkan adanya 15 aktivitas gempa susulan dengan maksimum Magnitudo 5,6 BNPB menjelaskan satu korban luka dan gedung sekolah rusak akibat gempa yang mengguncang wilayah NTT dan sekitarnya menurut informasi BPD Kabupaten Selayan terdapat kerusakan gedung sekolah namun pihak BPD masih melakukan pendataan di lokasi terdampak semoga informasi dalam video ini pemampat untuk kita semua terima kasih banyak telah menonton video kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh